Halo semua, pagi ini Pak Awe mau menguras kolam lili, kolam kamuflase di lahan sempit. Bagaimana caranya? Apa trik rahasianya? Ikuti video berikut ini. Keberadaan bak penampung air untuk suplai menyiram tanaman, bisa kita pergunakan untuk membuat kolam lili. Oke, artinya bak itu kita pergunakan untuk menanam pipit lili. Bak ini karena berada di lahan yang sempit, kita menggunakan keberadaan lahan tersebut. Kita maksimalkan dan keberadaan bak penampung air atau yang sekarang digunakan untuk kolam lili. Di samping banyak plus-plusnya, tentu ada minusnya. Minusnya, apa itu minusnya? Yang sekarang kita lihat bahwa kondisi air saat ini sudah mulai keruh. Dan mulai tercium bau-bau yang kurang sedap. Bau anjir walaupun hanya tipis banget. Dan hanya orang-orang yang peka yang bisa menciumnya. Dan untuk mengatasi negatifnya keberadaan kolam di samping rumah yang berupa bau anjir, salah satunya adalah kita lakukan pengurasan. Di dalam pengurasan bak ini, tentu sebelumnya sudah kita persiapkan apa itu yang namanya irigasi saluran pembuangan. Ya, di paralon putih itu, itu adalah sarana pengeluaran atau outlet dari kolam ini. Cara pembuangan air yang akan dilakukan Pak Awi itu adalah melepas atau memutar paralon itu ke dalam permukaan air. Dengan harapan nanti air yang kotor yang berada di bawah yang berupa endapan-endapan kotoran lele, endapan-endapan pakan, sisa pakan akan keluar dari kolam ini melalui saluran outlet itu. Outlet ini, tentu sebelum kolam ini kita buat, sudah kita persiapkan. Ini besarnya adalah tiga tim. Ya, bismillah. Ini nanti akan kita putar ke arah kiri sampai masuk ke permukaan dasar kolam. Dengan keberadaan permukaan outlet ini di dasar kolam, tentu akan membuat air kolam akan keluar. Saluran pembuangan outlet ini tentu berhubung, terhubung dengan paralon-paralon yang sudah kita timbun di tanah di sekitar kolam ini. Coba kita cek sampai sana. Ini sekitar 10 meter. Dan potretnya nanti berakhir di saluran ini. Sekaligus air dari dalam kolam kita gunakan untuk menyentor iritasi ini. Di dalam pengurasan ini nanti, sekaligus kita jalankan pembersihan kot dan penyiraman air dari kolam. Oke, begitu. Untuk saluran nanti seperti itu. Ada beberapa tip yang ingin disampaikan Pak Awi kepada jeneng-jeneng semua dalam mengelola kolam di dekat rumah. Yang pertama, keruhnya air ini, kalau kita cek secara laboratorium, akan banyak kandungan nitritnya yang berasal dari pelet dan kotoran ikan. Bau yang ditimbulkan dari kolam ini sebetulnya bau amoniak dari nitrit tersebut. Dan ini sebenarnya sangat bagus untuk tanaman-tanaman. Untuk sayur-sayuran di sekitar kolam yang kita sirap ini. Jadi, ini secara rutin bisa kita siramkan. Dan kelebihannya, tetap kita buang. Itu tip yang pertama. Yang kedua, Sebelum menguras, Ikan-ikan yang ada di dalamnya tidak perlu kita kasih makan dulu. Karena kita khawatir nanti dengan berkurangnya air di dalam kolam, tentu ikan akan mengalami stres. Dan kalau kita kasih makan, Nanti akan dimuntahkan di adanya air yang baru. Untuk itu, kita kasih makannya setelah airnya kita isi kembali. Tip yang ketiga, Bahwa untuk pengurasan ini, Tidak harus dan tidak boleh kita habiskan seluruh isi air dalam kolam. Dan biasa Pak Awi, Menguras sampai 75% sampai 80% dari isi air dalam kolam ini. Artinya, kita sisakan sekitar 25% sampai 20%-nya saja. Hal ini, Dimaksudkan agar ikan-ikan yang ada di dalam kolam, Tidak mengalami stres yang berkelanjutan. Tanda-tanda dari ikan yang stres akibat pengurasan adalah tidak mau makan. Dan nanti setelah kita kuras dan kita isi, Kita cek apakah ikan-ikan itu mengalami stres atau tidak. Dilihat dari indikatornya, Yaitu berupa ikan-ikan yang mau makan. Kalau mau makan seperti biasa, Berarti terbebas dari stres. Tapi, Kalau tidak mau makan, Ya, Itu karena stres. Oke, Seperti itu kawan, Untuk tip-tip yang disampaikan Pak Awi, Di dalam pengurasan kolam. Dan, Untuk selanjutnya, Mari kita ikuti, Kegiatan pengurasan kolam, Yang berada di sekitar rumah. Dengan cara yang efektif, Tapi sangat efisien. Oke, Selamat mengikuti, Video pengurasan alam. Semoga video ini, Bisa bermanfaat, Dan berguna, Serta, Dapat di aplikasikan, Di kolam-kolam, Kawan-kawan semua. Ingat, Bagi yang belum memiliki kolam, Jangan sungkan-sungkan, Untuk membuat, Karena manfaatnya, Sangat besar sekali. Oke, Begitu kawan, Kita ikuti, Berikutnya. Tutup, Paralon bagian outlet, Kita kasih saringan, Dan, Selanjutnya, Hanya kita geser, Kita tenggelamkan, Sampai dasar. Ya, Seperti itu, Cara pengurasan, Dan, Ini nanti, Kita cek, Di outlet, Bagian kot. Ya, Ini air outlet, Yang keluar tadi, Dan ini, Terhubung dengan, Saluran kot. Keluarnya air ini, Sekaligus, Bisa kita gunakan, Untuk memasukkan, Kot, Dari sedimentasi, Di sekitar, Jalan ini. Oke, Kita lakukan. Ingat kawan, Bahwa, Air kolam yang kita buang ini, Jangan sampai berbau ya, Pasti akan mengganggu tetangga. Untuk itu, Ketajaman, Kita mencium, Bau anjur, Perlu kita pekatkan, Untuk, Segera kita lakukan, Pengurasan, Dari sisa-sisa, Air kolam, Yang kita keluarkan, Tentu masih ada endapan, Dan endapan, Inilah yang sangat dibutuhkan, Untuk tanaman kita, Jangan lupa, Kita gunakan, Untuk mengiram ya, Ya, Inilah kawan, Indikator, Air yang harus tersisa, Di dalam kolam, Yang Pak Awe sampaikan, Adalah, 20-25%, Dari isi kolam, Harus kita sisakan, Untuk menghindari, Stress, Yang berlebihan pada ikan, Tandanya, Paralan outlet, Sudah tampak, Jelas, Dan coba kita cek, Di bagian outlet, Code, Masih mengalir pada, Kalau sudah tidak mengalir, Itu berarti sudah, Betul, 20-25%, Ya, Ternyata, Kondisi outlet, Luar, Atau outlet, Code, Air tinggal menetes, Berarti, Ini sudah cukup, Dan kita lakukan, Pengisian, Sebelum kita, Isi dengan air, Jangan lupa, Paralon outlet, Di dalam kolam, Kita pasang, Kembali, Kita tegakkan, Kembali, Ia kawan, Setelah, Beberapa, Jam kita isi, Ini, Sudah, Tampak cernih, Dan ikan-ikan lele, Tampak, Berenang, Yang terakhir, Kita lakukan, Testing, Untuk mengetahui, Apakah, Ikan lele, Nya stres, Atau tidak, Dengan cara, Kita beri makan, Kalau, Ikan lele, Nya, Mau makan, Berarti, Tidak stres, Dan cara pengurasannya, Betul, Tapi, Kalau tidak mau makan, Berarti, Lelenya stres, Dan cara pengurasannya, Perlu kita cari, Metode layar, Ayo, Kita buktikan, Bismillahirrahmanirrahim, Ternyata, Ternyata, Ikan lele, Mau makan, Kita tambah lagi, Alhamdulillah, Berarti, Metode, Penjernian, Atau pengurasan kolam, Yang dilakukan tadi, Sudah betul, Dengan intinya, Tetap, Menyisakan, 20, Sampai, 25 persen, Air di kolam, Baru ditambah, Sampai, Seperti semula, Oke kawan, Ingat, Untuk, Memelihara, Atau, Membuat kolam, Di dalam, Dekat rumah, Jangan sampai, Memunculkan, Bau, Untuk, Menghindari, Komplen, Tetangga, Dan, Untuk, Mengurasnya, Dengan, Trik, Tadi, Yang pertama, Jangan, Diberi makan, Dulu ikannya, Dikuras, Disisakan, 20, Sampai, 25 persennya, Setelah itu, Diisi lagi, Begitu kawan, Untuk, Konstruksi, Mungkin, Kawan-kawan, Bisa melihat, Cara, Pembuatan, Kolam, Di channel, Channel, Wilahi topik wanita ya, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Jumpa lagi, Di Panen Lili, Di Kolam, Kamuflaser, Amin,